perusahaan bus ins 88 trans melupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang tampotasi darat terutama tampotasi pada bus ya PO ins 88 trans berasal dari kota Jember dan hari ini tanggal 7 Juli 2022 merilis satu unit armada baru untuk pariwisata di karuseri Adiputro dikarenakan untuk permintaan layanan bus di kota Jember semakin ramai membuat Pak Indra selaku pemilik PO ins 88 harus menambah armada barunya yang sebelumnya semua bodinya menggunakan bodi SHD dan kini beralih ke bodi MHD varian terbaru untuk chasis Hino R260 ya dilihat dari tampilan bodi eksteriornya menggunakan warna hitam kombinasi merah dan dilengkapi dengan tulisan ins 88 trans di samping bodi ya kemudian di exterior depan dan belakang masih menggunakan varian lampu Jetboost 3 plus buatan karuseri Adiputro namun ada tambahan juga variasi lampu di bagian depan seperti lampu strobo dan lampu running text yang berfungsi sebagai petunjuk rute yang dilintasi dan di bagian belakang terdapat tambahan lampu variasi LED RGB yang membuat lampu indah pada malam hari ya sekarang kita pindah ke bagian interiornya dimana untuk interior dari Hino sangat mantap ya untuk fasilitas bus ini terdapat dua TV dimana di bagian depan berukuran 43 inch dan di bagian tengah berukuran 24 inch dan juga ada tambahan lampu strobo dan lampu disco berada di bagian depan dan di belakang dimana lampu tersebut menambah daya tarik tersendiri ketika di malam hari dan di bagian exterior belakang juga terdapat lampu LED RGB yang dipasang di ram-raman belakangnya dan yang terakhir terdapat bangku yang sangat mewah sekali yang diproduksi dari pabrik bangku Rimba Kencana Malang dengan total bangku 59 seat dengan menggunakan tipe bangku TCC 232 yang dibalut dengan warna merah dan kombinasi hitam yang menggunakan kain MB7009 hip hop red dan MB9001 black dimana warna bangku tersebut sangat senada dengan warna exterior body ya sekian informasi dari kami dan terima kasih sudah menonton channel ini senantiasa terdepan dan bersama karuseri Adiputro selamat menurang sajai selamat menurang sajai